Yang saya hormati dan istrinya, yang saya hormati komunitas berangkut, serta undangan, apapun yang disuruh iya. Pertama-tama saya memohon maaf sebesar-besarnya, karena di hari Sabtu kemarin kami tidak bisa hadir. Berhubung dengan aktivitas kami di Pertamina 20 per jam, dan tempel berturut-turut selama 3 hari, saya juga itu serbaik untuk masalah stok kita juga, karena ada discharge dan backloading. Sehingga memang sedikit menggampung kesehatan saya kemarin, memang saya sudah niat untuk hadir, karena undangan yang harus kita hadir. Apalagi dari Dewa, kami tetap hadir, cuma karena kondisi yang mendadak, merasanya agak sekali di kesehatan, kalau paksakan juga enak. Dan saya berhubungi Perniwus juga, untuk kandis-kandis, Biyo berhubungi dari Amnok, Biyo juga kondisi sakit. Kemarian, jadi, Biyo sudah menghubungi ketua dan wakil, dan saya juga menghubungi langsung ke bisnis Pertamina. Pertama-tama saya akan menyampaikan tugas tentang menjawab kami di Kota Tuwak. Tugas dari View Terminal BBM Tuwak atau Pertamina Tuwak, yang pertama, penyiriman penimbunan dan penyamburan BBM, dan menjadaknya tahanan stok untuk Kota dan Kabupaten Tuwak, dan kami melayani juga atau penyiriman BBM ke Pertamina Duwak, Pertamina Samrahi, Pertamina Timiga, Merauke, Taimanan, Mampah. Sehingga, ketahanan stok kita memang sangat banyak, ya. Saya mau sampaikan sekali lagi, ketahanan stok kita sangat banyak sekali. Apalagi cuma melayani Kota dan Kabupaten sekecil ini, ya. Lebih dari cukup stok kita. Dan saya mau menyampaikan, pemerintah berdasarkan keputusan DPR RI telah menetapkan kuota jenis BBM tertentu atau BBM bersubsidi tahun 2020 sebagai uang yang terkual dalam notat keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Sesuai dengan kewenangan, BPH Negas menetapkan kuota untuk setiap badan pusatahan dalam hal ini Pertamina, mendapat penugasan dari BPH Negas dan kuota untuk masing-masing provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, mau menyampaikan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam hal ini melakukan pembelian BBM-PSPU dengan maksud dijual kembali adalah tindakan bidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi pasal 53 dan 58 ada ancaman penjara maksimum 6 tahun dan dendam 60 miliar. Oleh sebab itu, harapan dari Pertamina adalah mari kita bersama-sama bersinergi untuk mencari solusi bagaimana caranya masyarakat kecil ini bisa menikmati BBM bersubsidi bukan dinikmati oleh orang kaya itu dari saya dan akan diteruskan oleh saudara kita, Pak Yunus Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati Bapak Ketua DPRD yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD dan Ibu Wakil Ketua DPRD serta seluruh Bapak-Bapak yang terhormat anggota DPRD Ketua yang saya hormati pula terlupa Bapak saya, Pak Yunus Vio Terminal Manager PT Pertamina Persero Tual yang mungkin dulu dikenal sebagai istilahnya kepada DPRD Ketua DPRD jadi sekarang ada kegantian istilah yang saya hormati juga Ibu Karis Berlinda dan juga dari kira-kira kepolisian yang sudah hadir diizinkan saya pada kesempatan kali ini memperkenalkan diri nama saya Yunus Muharrahmann saya berposisi Yunus Muharrahmann saya berposisi sebagai Sales Branch Manager Pajun 2 Maluku yang menghandle Ketua Kabupaten Maluku Tenggara Kepulauan Maru Kepulauan Tanimbar Kabupaten Buru dan Kabupaten Burusara jadi ada 6 kabupaten kota yang secara penyeluruhan itu tanggung jawab saya untuk memperjelas apa perbedaan Pak Yus dengan saya kalau Pak Yus itu fokusnya lebih kepada ketahanan stok di depot kita bisa katakan Pak Yus adalah memastikan penyaturan yang dilakukan oleh lembaga penyaturan kita baik itu SPPU baik itu APS sekarang berganti nama jadi SPPU kompak baik itu agen minyak tanah karena itu tepat sesuai dengan perundang-perundang ini saya merupakan di awal berkaitan dengan tuntutan dari Bapak-Bapak komunitas yang saya hormati ini kita menanggapi bahwa kita pun disini memastikan bahwa stok yang tadi sudah disampaikan Pak Yus stok di Pertamina tapi bukan berarti di lembaga penyeluruhan kita bisa secara jauh-jauh karena apa? karena ada peraturan yang mengatur terkait pendistribusi dan penyaturan jenis bahan bakar terbentuk atau dalam hal ini kita singkat Biosolar ini untuk data-data konsumennya sudah saya sampaikan kepada Yusuf Pindah dan mungkin saya sampaikan juga disini bahwa ada beberapa aplasifikasi yang merah untuk mendapatkan konsumen Biosolar P30 seperti itu nah walaupun tadi yang disampaikan di depot itu berlimpah tapi disini kita punya foto-opksi dari sisi sales itu untuk memastikan SPPU itu benar-benar malah itu sesuai dengan peruntukan benar-benar melayani masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang tadi digaris bahori adalah masyarakat yang tidak menjual kembali bentuknya atau masyarakat yang secara kendaraan ataupun terpemilikan dalam kendaraan industri ataupun kontraktor itu kami kira tidaklah yang mendapatkan Biosolar Subsidi ya jadi malah ada saatnya kita terkait penjelaskan sama-sama Biosolar P30 semuanya terkait penjelasan dari kenapa tadi saya sedikit anggapi dari tuntutan kenapa dari kurang lebih 70 kita turunkan itu sebenarnya lebih kepada penentatan jadi di satu sisi kita lakukan penentatan dari segi alasan untuk memastikan kondisinya seperti apa di satu sisi yang lain kita menunggu dari SPPU mungkin ini akan dilakukan dengan Pak Mabri dari SPPU bahwa kita juga lakukan pencatatan pencatatan sesuai dengan keputusan surat putusan BPH3 bahwa ada konsumen yang berhak dan jumlahnya diatur secara benar-benar kita lakukan secara minimal pencatatan untuk memastikan begitu jadi dirasa ketika saya usulkan solusi ketika di saat dirasa nanti memang tidak cukup kita akan kombinasi bersama Pak Mabri dan mungkin bahwa-bahwa yang ada di sini mungkin juga ada perwakilan komunitas nanti saya usulkan kita benar-benar nanti tadi betul saya mendengar yang saya sampaikan Bapak yang sebelah sini tadi bahwa kita perlu mendatangkan keputusan untuk mengetahui sebenarnya keputusan seperti apa dari pertanyaan kita tidak ada tidak ada semisal ketika dengan Bapak untuk mengalah-alah-alahnya ataupun memudah-alahnya tapi kita lebih kepada ingin adanya pembatasan agak BPP yang konstruksi jatuh ke tanah yang tepat jadi solusinya yang saya real konkret yang saya tawarkan adalah nanti kita usulkan untuk mendatang secara real di lapangan dengan mengatur pada peraturan dan mengatur konsumen Biosolat dan itu kita buatan penanda bagi yang kita tentukan mendapatkan Biosolat penanda itu yang akan dilayani oleh SEPIO di parahal SEPIO akan melakukan pencatatan seperti yang saudara saya lakukan di wilayah Ancik dan juga beberapa wilayah di Sumatera kita berikan stiker stiker bagi kendaraan-kendaraan memang pernah tapi perlu di maledas karena itu urusfobi atau maledas benar tidak sesuai menurut jadi solusi konkret untuk penasalah ini kesana saja pengeluaran menurut saya masalah antria antria sebenarnya juga dipengaruh oleh siapa yang apakah benar yang menuntukkan ketika menuntukkan memang dirasa kurang kita adjust dari saya seperti itu tanggapannya bapak terbaik kemasalahan yang tadi sebenarnya merahnya sama yaitu adalah saya usulkan solusinya kita tentukan secara definitif siapa yang berhak mengenai JBT di suara setelah itu setelah dapatkan data kebutuhan dan juga kita lakukan adjustment di SPBO mungkin itu yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih